Kesempatan sedekah cariah masih terbuka lebar Salurkan sedekah cariah anda melalui Bank Malam Indonesia 353 00 16 716 Atas nama pondok pesantren Tahkimusunnah al-Islam Kode Bank 147 Informasi dan konfirmasi 0813 73 14 7983 Jazakumullahu Khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa sallam tasliman mazidah Ya ayuhaladzina aamanu Attaquu Allah haqqa tukatih Wa la tamotunna illa wa antum muslimun Ya ayuhaladzina a Oilama Attaquu Allah haqqa tukatih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bekal-bekal yang sudah kita siapkan untuk bisa memanfaatkan musimul khair musim-musim kebaikan waktu-waktu yang begitu berharga di bulan Ramadan tersebut diupayakan berjuang sekuat tenaga agar tidak ada yang tersiasiakan dari kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di bulan Ramadan kemarin sudah kita coba sedikit bahas tentang fikir awlawiat hal-hal yang kita coba utamakan belajar dari dalil dari amalan-amalan yang kita perlu perjuangkan di bulan Ramadan meskipun tentu tidak bisa seluruhnya tapi minimal poin-poin yang sudah kita pelajari tidaklah betul-betul dijadikan ilmu untuk kemudian kita upayakan bisa kita realisasikan bisa kita wujudkan di sahru Ramadan semua dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hal yang harus kita perjuangkan di bulan Ramadan adalah bahkan tidak hanya di bulan Ramadan tapi kesempatan ini jadikan kesempatan emas yang tidak terlewat dari kita untuk mendapatkan perkara-perkara penting yang menjadi sebab pokok Allah memberikan kebahagiaan kepada kita jadi kita coba bahas malam ini perkara-perkara penting yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebahagiaan kepada kita semuanya karena semua orang yang hidup pasti cari bahagia itu pasti hanya ada yang diberi taufik oleh Allah sehingga dia bisa mengerti dan menempuh jalan kebahagiaan tersebut ada yang tidak mendapatkan taufik dari Allah sehingga keliru dalam mendapatkan kebahagiaan mendatangi dan melakukan sesuatu disangka itu sebagai sebab kebahagiaan tapi sebenarnya bukan jadi sebab diperolehnya kebahagiaan justru bisa jadi malah menjadi sebab hilangnya kebahagiaan tersebut ada orang-orang yang memiliki harta yang banyak menghilangkan kepediaan hidup penatnya kehidupan berupaya mencari kebahagiaan dengan mendatangi tempat-tempat hiburan tamasyah rekreasi kuliner atau nonton lawak misalkan begitu dianggap itu bisa mendatangkan kebahagiaan bahkan ada orang yang putus asa bahagia itu sudah tidak ada jadi tidak bisa lagi didapatkan tapi yakini seorang muslim mu'min ahli tawheed yakin bahwa kebahagiaan itu ada dan yang memiliki adalah Allah subhanahu wa ta'ala kan itu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala saja yang memilikinya dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih Allah beri taufik yang mau berjuang mendapatkan kebahagiaan tersebut Syekh Muhammad Ibn Abdil Wahab rahimah ta'ala di dalam mukaddimah risalahnya yang sangat bagus yaitu Al-Qawaidul Arba diantara ucapan beliau beliau mengatakan As'alullahal-karim Rabbal-arsil-azim Ayyata wallaka fi dunya wa la akhirah aku memohon kepada Allah yang mulia yang pemurah Rabb Ars yang agung agar Allah senantiasa melindungi dan menjaga kalian di dunia dan di akhirat ini doa beliau dalam mukaddimah risalahnya tersebut wa'ayyaj'alaka mubarakan aynama kuns dan semoga Allah menjadikan engkau hamba yang diperkahi dimanapun engkau berada kemudian beliau melanjutkan wa'ayyaj'alaka apabila diuji karena sesungguhnya ketika diuji dengan bala bersabar yang ketiga ketika terjatuh dalam dosa istighfar ini tiga kalimat syah ini beliau ambil dari dengan sedikit perubahan dan redaksi dari kalimat al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya di dalam al-kalimat tayyib al-imam ibn al-qayyim mengucapkan kalimat semakna dengan itu para ulama kita menerangkan barang siapa yang Allah kumpulkan tiga hal ini pada dirinya maka Allah memilihnya untuk memiliki kehidupan yang bahagia siapa saja yang Allah kumpulkan tiga sifat tadi tiga perangai tadi maka Allah pilih dia untuk mendapatkan kebahagiaan karena orang yang diberi tiga hal ini diberi taufik oleh Allah dengan tiga hal ini maka dia telah diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat ini tiga sebab kebahagiaan jadi kalau mau cari bahagia ini diperjuangkan kebahagiaan itu bukan berarti tidak mengalami kepedihan hidup tidak bukan begitu konsep Islam karena kalau kepedihan hidup itu semua makhluk mengalami hatta binatang jadi yang dimaksud kehidupan orang muslim yang sesungguhnya muslim itu ahli taufik yang sesungguhnya itu kehidupan istimewa yang tidak bersekutu di dalamnya yang tidak bersekutu pada kehidupan tadi seluruh makhluk jadi kalau kehidupan seorang itu kehidupan yang hanya bersekutu padanya seluruh makhluk itu tidak istimewa dan gitu makanya Allah lebihkan orang yang beriman itu ketika misalkan perang mengalami kepedihan jika kamu pernah merasakan kepedihan luka sempit hidup kalah perang misalkan begitu mereka orang-orang kafir juga mengalami itu sama kalau itu tidak ada bedanya cuman apa yang membedakan kehidupanmu kalian punya harapan di sisi Allah apa yang mereka tidak punya harapan jelas ya jadi kehidupan yang sebenarnya adalah hayatul kalbi kehidupan hati kehidupan jiwa kita hayatul nufus kehidupan jiwa hayatul kalbi kehidupan hati nah itu karena Rasulullah salallahu alaihi wa sallam pernah ditanya ya Rasulullah ayun nasi asad dubalaan siapakah manusia yang paling keras paling berat balaknya ujiannya kala salallahu alaihi wa sallam Rasulullah salallahu menjawab asad para nabi dan yang semisal para nabi ini orang yang paling dekat dengan Allah paling bahagianya manusia jadi beliau pernah menangis beliau pernah bersedih beliau pernah mengalami kebedian-kebedian hidup bahkan paling beratnya dialami oleh beliau salallahu alaihi wasallam itu kalau ujian hidup yang bersekutu semua manusia tapi maksudnya bukan disitu kebahagiaan kebahagiaan adalah kebahagiaan hati dan itu gak bisa diukur dengan harta yang banyak kehidupan yang mewah badan yang selalu sehat enggak bahkan anda mendengar langsung dari ceramah syih Abdul Razak ibn Abdul Muqsin al-Badar beliau mengkisahkan tentang seorang pemuda yang dari keluarga yang kaya raya hidup berfoya-foya sepertinya bahagia sekali dunianya jauh dari Allah hidupnya penuh dengan maksiat pokoknya sudah lah kalau orang lihat itu seneng semuanya lah begitu semua sarana ada dan dinikmati satu saat dia mengalami kecelakaan dari kendaraannya sehingga harus menghilangkan harus mengalami kehilangan kaki dan tangan dua kaki hilang dua tangan hilang tapi masih hidup jadi kehidupannya hanya ditaruh diletakkan gak bisa aktivitas apa-apa kemudian dia berubah dengan sebab itu sampai dia telpon Syekh Abdur Razak menghabarkan tentang kebahagiaan yang dia alami sekarang dia merasakan kehidupan yang sangat bahagia kehidupan yang sangat berarti kehidupan yang dirasakan begitu indah justru di saat sarana itu tidak ada dia gak punya kedua tangan gak punya kedua kaki tapi kebahagiaan justru dia miliki daripada saat semuanya lengkap harta dunia cukup ternyata kehidupan bahagia itu ada pada hati yang dekat dengan Allah jadi jangan salah ya tapi jadi tadi tiga hal yang pertama bersyukur atas nikmat karena semua manusia itu dalam hidupnya dalam penjelasan alimah maknanya manusia itu dalam hidupnya tidak lepas dari tiga hal ini nikmat ujian dosa itu pasti dia hidup pasti disertai dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dia hidup mau gak mau harus mengalami ujian hidup itu untuk diuji ya dan dia manusia yang Allah susun tubuhnya fisiknya ada sahwat hawa nafsu pasti dia terperosok pada perilaku dosa tiga hal tadi maka apabila bisa mensikapi tiga hal ini dengan konsep syariat tadi dia akan mendapatkan apa kebahagiaan jelas ya jadi yang pertama hidup pasti dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang pertama syukur atas nikmat itu sumber kebahagiaan jadi kalau diberi nikmat oleh Allah dihadapi dengan apa bersyukur ya nah jadi kata lima bin al-qayyim ni'amun minallahi ta'ala tataradafu alaihi faqaiduha asyukru nikmat nikmat dari Allah itu terus menerus ada pada hamba Allah subhanahu wa ta'ala pengikat nikmat ini supaya terus ada pada kita hanya satu syukur jadi tips supaya nikmat Allah itu tidak lepas dari kita diikat dengan apa bersyukur apa itu syukur wa huwa mabniun ala salah sati arganin syukur itu dibangun diatas tiga rukun ini yang dikenal ulama tiga rukun syukur kalau sudah pernah kita pelajari muroja'ah yang kita inginkan dalam kajian ini betul-betul kita resapi seperti kita ini sering tiap jumat diberi wasiat dengan taqwallah yang diinginkan itu diresapi betul apa itu taqwallah jadi tidak hanya kalimat taqwallah lewat itu tidak nah sumber kebahagiaan tadi pertama adalah bersyukur ketika mendapatkan apa nikmat ayo kita resapi betul syukur itu apa ini ibadah yang sangat tinggi rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau sholat sholat malam sampai lutut beliau ini mengalami tidak nyaman dengan sebab ibadahnya tadi melihat ibadah yang seperti itu umul mu'minin Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah taf'alu hadha waqat ghafar allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhhar Ya Rasulullah engkau masih melakukan ibadah yang seperti ini padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang sebelum dan yang setelahnya masih beribadah sholat malam seperti itu padahal Rasulullah itu dosanya sudah diampuni oleh Allah sebelum dan setelahnya ditanyakan ini oleh umul mu'minin Aisyah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bintas siddiq afala uhibu an aku na'abdan syakura apa aku tidak senang kalau aku itu menjadi hamba yang pandai bersyukur ternyata ibadah yang seperti itu bukan membuahkan lutut itu dirasakan tidak nyaman begitu secara rasa terdapat kebahagiaan yang luar biasa keledhatan yang luar biasa kenikmatan yang sangat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak ada yang paling membahagiakan Nabi dalam bentuk ibadah melebihi sholat Rasulullah sallallahu mengatakan disukakan kepadaku dari dunia kalian wawangian dan wanita senang iya tapi apakah itu penyeju hati beliau bukan Allah jadikan penyeju hatiku keledhatan tersendiri dalam jiwaku sholat jadi kalau sholat itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah datang kebahagiaan kalau puasa nanti kita berpuasa itu sampai kepada tahapan sebagai wujud perwujudan syukur kita kepada Allah bahagia kalau kita baca Quran itu sebagai ungkapan kita bersyukur kepada Allah bahagia tapi kalau masih beban beban menjenuhkan menjenuhkan bagaimana akan datang kebahagiaan bersyukur begitu sementara yang kita rasakan ana dan antum Masya Allah ibadah itu kadang menjadi sebuah beban sehingga yang ada bukan lebat tapi jenuh bukan nikmat tapi capek bukan khusuk tapi kantuk dan begitu kok kok bisa seperti itu ya ini iman masalahnya iman syukur itu kan cabang keimanan ya nah jadi rukun syukur ada berapa tiga ingat nanti syukur yang kita harapkan direnungi betul ya syukur ini jadi coba kita belajar jadi hamba yang bersyukur meskipun apapun kita bersyukur tetap tidak akan mungkin sempurna bersama sangat kurangnya syukur kita apalagi tidak pernah terpikir bersyukur itu karena itu lama ada yang mengatakan kebanyakan manusia itu mengambil nikmat dan merasakan nikmat cuma dia lupa kepada pemberi nikmat pernah kalau makan ingat Allah pas enak diletakkan di lidah kita ini pengecap rasa sehingga bisa merasakan lezatnya makanan itu nikmat siapa nikmat Allah kita bisa telan dengan baik tentram di dalam perut kita jadi tenaga kadang-kadang kita nikmati enak pernah terbersih di benak kita ini ini Allah yang kasih seringnya lupa nah kalau lupa berarti belum bersyukur ini nilainya kurang maka yuk kita renungi bersyukur tadi rukun yang pertama mengakui nikmat nikmat Allah tersebut dari hati kita berarti syukur itu bagian dari iman iman tempatnya di tiga tempat di hati di lisan dan di anggota badan kita nah pertama bersyukur itu pengakuan jujur dan tulus dalam hati bahwa nikmat yang dia terima itu datangnya dari Allah musdihah wamu'atiha yang mengirim nikmat tadi dan yang memberi nikmat itu Allah subhanahu wa ta'ala ini rukun yang pertama jujur diakui dalam hati sehingga ahli tauqid muslim tidak pernah menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak pernah sandarkan ini karena kehebatan saya ini karena ilmu saya ini warisan dari orang tua saya ini karena relasi relasi saya tidak itu madhab korun saya dapat nikmat itu karena saya pintar dan yang harus diwaspadai ketika kita mendapatkan nikmat jangan pernah merasa memang kita punya hak dan berhak untuk diberi nikmat oleh Allah saya ini kan ustad ya wajar namanya ustad dikasih nikmat seperti ini jadi semacam berhak jangan itu bagian dari kufur nikmat ya wajar kita ini sudah biasa kalau bantu orang kita berhak dari Allah mendapatkan begini justru kalau enggak Allah itu salah kadang-kadang terbersih seperti itu jelas ya maka Allah tegaskan dalam Al-Quran apapun yang ada pada kalian dari nikmat itu bukan dari siapa-siapa ya hanya dari Allah maka jangan pernah menyandarkan nikmat kecuali hanya kepada Allah itu baru rukun syukur yang pertama coba barangkali selama ini kita lupakan hal ini atau tidak terdetik dalam hati kita hadirkan supaya kita mau mendapatkan kebahagiaan itu pintunya kita buka syukur dalam hati sehingga bisa dinikmati ya itu satu dalilnya tadi wama bikum min nikmatin famin Allah apapun nikmat yang ada pada kalian itu asalnya dari Allah subhanahu ta'ala jangan pernah menyandarkan nikmat kepada selain Allah jangan pernah merasa kita ini punya hak untuk diberi nikmat oleh Allah enggak kita bisa sholat nikmat Allah antum bisa hadir ke sini nikmat Allah ini rukun yang pertama kita tata hati kita disana ada model manajemen kol ini manajemen kol punya begini tata hati kita sehingga akan hilang sifat apa fakher berbangga diri ananiah aku aku enggak karena dia bisa gerakan tangan aku ini imat Allah kenapa membanggakan dirinya fakher dibenci oleh Allah subhanahu ta'ala ta'ala berbangga diri itu loh tidak boleh dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala rukun yang kedua wa ta'ala wa ta'ala subhiha bahiron di ucapkan secara lahir melalui lisan ini syukrul lisan bersyukur dengan lisan jadi kalau punya nikmat itu kabarkan jangan diem 2000 bahasa tapi kalau punya susah 1 RT lebih diberitahu tapi kalau dapat nikmat diem 1000 bahasa ini terbalik kalau dapat susah tidak usah diomongkan orang begitu sendal saya hilang setiap ketemu orang sendal saya hilang orang yang di kelui tadi juga tidak memberi sendal walhamdulillah walhamdulillah apalagi sampai mengeluhkan perbuatan Allah yang Allah letakkan pada kita kepada makhluk Allah itu arhamurrahimin paling rahmat paling rahimnya arrahim itu Allah subhanahu wa ta'ala paling penyayangnya dari semua yang penyayang Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita keluhkan perbuatan dat yang arhamurrahimin kepada makhluk yang belum tentu menyayangi kita kebalik jadi rukun yang kedua tahadus bin ni'am bicarakan nikmat itu apalagi kepada orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita sampaikan kabarkan nikmat itu dan ini perintah Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan ada pun tentang nikmat nikmat Tuhanmu ceritakan bicarakan ungkapkan begitu apalagi kepada orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita kabarkan anak-anak dapat nikmat prestasi yang bagus ketika belajar gembira kabarkan kepada orang-orang yang mencintai kita kedua orang tua kita walhamdulillah sampaikan dengan ungkapan syukur kepada Allah kepada orang-orang yang mencintai kita beritakan apalagi nikmat itu nikmat yang mutlakoh nikmat yang tanpa batas nikmat Islam nikmat diutusnya Rasulullah s.a.w nikmat diturunkannya Al-Quran wa'amma binikmati rabbika fahadis beritahukan kepada semua orang tentang sunnah Rasulullah s.a.w tentang Islam tentang keindahan Islam beritakan beritakan kabarkan begitu jangan diam saja kebanyakan manusia kalau dapat nikmat diam kalau tertimpa musibah cerita hutang itu aib ceritakan kepada semua orang kok gak malu buka auratnya sendiri itu itu maunya meminta belas kasihan orang tapi orang yang diminta belas saat sekali gak faham jadi kecewa dua ya rukunnya bicara diungkapkan dengan apa risan tahadis bin ni'am boleh loh seorang mengatakan walhamdulillah saya bisa menyelesaikan hafalan Quran 10 juz alhamdulillah begitu tahadis bin ni'am soal apakah itu gak bangga bangga diri kembalinya ke sini ke yang pertama tadi rukun syukur yang pertama pengakuan dalam hati bahkan ceritakan itu alhamdulillah saya saya soleh alis ini ya saya soleh alis yang tadi bagi saya ceritakan sama anak-anak luar biasa dan ini pelajar untuk para penuntut ilmu beliau bilang sama gurunya ya syih saya ingin belajar bahasa arab tunjukkan kepadaku kitab arahkan aku kepada kitab yang aku akan pelajari maka syihnya ini kalau gak salah syih mahmud ahmad syakir rahman ta'ala ini syih soal alis masih hidup menteri agama sekarang di saudi maka syihnya ini memberikan petunjuk tidak tidak kamu pelajari lisan alis alis kata syih salih alis syih ini syih lisan alis 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 adakah yang lebih ringkas dari itu kata syihnya kalau 20 jilid itu menurutmu panjang dan berat tinggalkan profesi ini ganti kesibukan yang lain jangan jadi penuntut ilmu Masya Allah 20 jilid itu ya se meter kata saya kalau 20 jilid itu bagimu panjang dan berat ganti profesi jangan jadi penuntut ilmu ambil kesibukan yang lain mau jadi apalah Masya Allah kita usul salah sampai ubanan tidak terbaca ternyata begitu lalu beliau katakan apa ini jadi campur bagi saya sehingga walhamdulillah ini ungkapan tahadus bin ni'am saya pelajari kitab itu sudah selesai dua kali kemudian saya pelajari yang ketiga dapat kurang lebih dua per tiganya maka gurunya sudah wafat jadi sudah hatam dua kali digurukan belajar yang ketiga kali sampai kurang lebih dua per tiga gurunya sudah meninggal dunia masya Allah 20 jilid selesai juga akhirnya ternyata seperti itu penuntut ilmu itu lah kalau kita melihat diri kita ala musibah ecek 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 enggak pernah baca loh tullah buli ilmi layak ro'un ini musibah penuntut ilmu enggak pernah baca sedang ilmu itu adanya di kitab lah kitab yang enggak pernah dibaca itu cari ilmunya cuma tiktok dua menit 10 detik aja gimana mau faham itu contoh tahadus bin ni'am ya ada ulama yang mengatakan saya membaca minimal dalam sehari 4 jam minimal biasa beliau 6-7 jam diceritakan tahadus bin ni'am sekaligus tahadus bin ni'am menceritakan nikmat itu untuk memotivasi orang lain ini syukur namanya ya bersyukur kita ambil pelajaran-pelajaran disini ya kita ini malu sebenarnya judulnya penuntut ilmu bahasa arabnya to'olibul ilmi layak enggak jaket itu kita pakai ibaratnya begitu ya insyaallah al-ilmu qabla al-qawul wal-amal tapi kita tidak pernah membaca musibah itu ya kalau musibah harus sabar rukun yang ketiga tadi dalilnya itu wa'amma bin ni'mati rabbika hadis rukun yang ketiga dari rukun syukur kata-rukun yang ketiga uhafi marboti waliyihah wa musdihah wa mu'tihah dikelola nikmat tadi nikmat-nikmat tersebut dikelola digunakan dimanfaatkan untuk mendapatkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala that yang telah mengirim dan memberikan nikmat kepadanya bukan untuk memaksiyati Allah bisa gak bisa entum pernah maksiat apa tidak pernah berbuat dosa gak sering ketika berbuat dosa pakai nikmat Allah apa enggak pasti berbuat dosa di satu tempat berjalan kaki itu nikmat Allah dosanya pakai telinga telinga itu nikmat Allah telinga bisa berfungsi mendengar nikmat Allah padahal rukun syukur tadi menggunakan nikmat ini dalam apa yang Allah ridhoi mengelola nikmat tersebut pada perkara-perkara yang meridhokan Allah disinilah kepastian bahwa syukur kita ini selalu kurang Masya Allah tiga ya ini disebut oleh ulama namanya syukrul amal syukur dalam bentuk amal dan ini yang paling sedikit orang yang bisa melaksanakannya disamping yang pertama Allah menyatakan perintah Allah kepada Daud dan keluarganya Allah mengatakan i'amalu ala Dawuda syukra wakalilum min ibadiyas syakur amalkanlah wahai keluarga Daud syukur namanya syukur amal syukur yang bentuknya praktek makanya tadi diantara bentuk syukur dalam anggota badan kita ibadah ibadah yang kita lakukan kita bayar zakat itu sodakoh syukur kita akan harta yang Allah berikan kepada kita itu wajib tapi maunya dilandasi dengan rukun-rukunnya sodakoh jangan menganggap prestasi yang besar makanya orang yang sering sebut-sebut sodakoh bukan bentuk tahadus bin ni'am tapi sumah saya sudah bantu celek-celek saya sudah bantu masjid ini terus hitung jadikan itu ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi syukur dalam hati syukur pada lisan syukur dalam amal perbuatan maka kalau tiga hal ini kita lakukan apa kataulama kita menjelaskan fa'idha fa'ala dhalika fa'kodesh syakroha ketika hamba bisa mengerjakan tiga rukun syukur tadi berarti dia telah bersyukur ya ma'ataksirihi fi syukriha bersama dia tetap kurang dalam bersyukur yuk jadi ini sumber kebahagiaan jadi siapa yang mau bahagia kita amalkan syukur ini belajar bersyukur yang benar dapat nikmat dihadapi dengan apa syukur yang kita inginkan dijiwai syukur tadi ya kita renungi betul syukur yang benar seperti apa ini dijelaskan oleh para ulama nanti yang bisa lihat di kitab kitab manapun tentang syukur dari para ulama kita begitu definisinya rukun syukur tiga tadi ya ini sebab yang pertama jadi kalau diberi nikmat bersyukur kata lima minul qayyim an ni'amu salah satun nikmat itu ada tiga nikmat ada tiga yang yang harus dihadapi dengan apa tadi syukur yang harus diikat dengan bersyukur nikmat hasilatun ya'lamu bihal abduh nikmat yang diperoleh dia dapatkan yang hamba ngerti kalau itu nikmat seperti dapat harta ngerti itu nikmat dia bekerja dapat hasil nikmat itu satu wanikmatun muntadhorotun yarjuhah dan nikmat yang dia tunggu-tunggu yang dia harapkan kehadirannya mudah-mudahan besok dapatlah mudah-mudahan pekan depan pokoknya dia tunggu-tunggu nikmat itu jenis yang kedua yang ketiga wanikmatun huwafiha layas'urubiha dan nikmat yang sudah ada pada dirinya tapi dia tidak merasa akan nikmat tersebut dicontohkan ulama seperti apa seperti fisik kita ini mata telinga hidung mulut kulit oksigen jantung kita yang bergerak secara baik kaki tangan jari jemari bisa begini coba jari kita itu kalau begini tidak sama begitu dilipat jadi sama depannya sama begini tidak sama ini diterangkan sama lima minul qayyim di dalam zadil ma'ad di akhir-akhir nikmat mata fungsinya beliau detail melebihi dokter beliau itu telinga sampai yang saya ingat ketika beliau menjelaskan nikmat telinga itu telinga ini lubangnya ini sangat lemah jadi anggaran dimasuki sesuatu ya sudah tidak bisa apa-apa ya tapi kalau dimasuki sesengaja misalkan itu anak panah ya memang merusak tapi penjagaan secara alami dari binatang binatang coba kalau kita tidur siapa yang menjagain telinga kita tidur ada semut kecoa cicak tikus bisa masuk tikus siapa yang jagain itu maka beliau terangkan jadi di di dalam situ ada kayak rumah siput sebelahnya kalau istilah kita gendang dibalik gendang itu Allah letakkan sairan sairan ini dalam pernyataan Imam Ibn Al-Qiyim jadi beliau itu seperti pakar yang memiliki lab yang luar biasa beliau katakan cairan ini tingkat keasamannya paling tinggi dari seluruh cairan yang ada di dunia ini sehingga kalau makhluk hidup melewati cairan ini gak akan bisa mati gak akan bisa bertahan hidup jadi kalau semut mati apa semut mati semut masuk ke telinga kita dia gigit di ruang-ruang situ saja kalau bablas melewati cairan ini pasti mati jangkrik masuk gak mati pasti mati nah baru disitu belum ini luar biasa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan dirusak telinganya tapi kalau antum yang korek-korek pakai kunci sepeda motor pakai cukil gigi ya itu itu tempatnya bukan di telinga dan gitu dia kalau kita tidur dia gak akan masuk sendiri ini merusak dan alat untuk mendapatkan ilmu dari luar diri kita itu yang paling dominan adalah telinga makanya Alimam Menyatakan orang itu kalau tuli pasti bodoh pasti tapi kalau buta justru kadang-kadang Allah ganti penglihatan dalam hatinya cerdas tapi kalau tuli pasti bodoh karena dia gak mendapat informasi apapun sedang informasi paling banyak itu dari suara gak ngerti dia melihat apa namanya gak ngerti ini apa gak pernah ada gelas masuk ke telinganya gak pernah akhirnya dia menciptakan bahasa sendiri yang orang gak akan paham ini penjelasan Alimam Menyatakan karena itu tidak ada nabi tidak ada para sahabat tidak ada ulama yang tuli kalau yang buta banyak ini mesti bodoh ada tuli dicek dokter ini akunya jenius ini secara that tapi kan kaset kosong otak itu kan akal itu kan kaset kosong dia ini loh memori kita ini loh lah kalau gak ada informasi ya kosong ini meskipun secara bendanya cerdas dicek ini wakilnya cerdas ini mestinya jenius tapi jadi goblok kenapa gak dapet apa-apa dan itu gak ada sahabat yang tuli kalau buta ada ulama banyak yang buta itu nikmat Allah coba baru kita bicara satu aja kalau baca kalam iman lukaim itu udah Masya Allah itu motivasi syukurnya sangat tinggi itu nikmat yang satu kita memang Allah jadikan kita yang ambil sebab sehingga kita kerjakan Allah hadirkan nikmat tadi ada nikmat yang kita tunggu-tunggu kehadirannya ada nikmat yang Allah sudah hadakan pada kita tapi kita gak sadari tiga-tiganya itu Allah akan tetapkan dan Allah akan berikan kalau diikat dengan bersyukur jadi kenapa tubuh kita ini gampang rusak karena dipakai maksiat bukan dipakai bersyukur disibukkan dengan perkara-perkara yang ubahat yang melalikan kita dari Allah nah itu akhirnya gampang rusak kita ingat kisah dulu ya orang yang umurnya ratusan tahun sampai 150 tahun masih keker alim ini ulama ini dia naik ke loteng sendiri benerin kentengnya sendiri servis rumahnya sendiri sampai orang-orang tak ajub kamu umurmu sudah segitu badannya masih masya Allah segar dia tahadus bin amin beliau ceritakan saya berupaya menjaga sejak kecil sejak saya mukallaf dari tubuh saya ini saya tidak gunakan untuk memaksihati Allah sehingga ihfadillah yahfadka jagalah Allah maka Allah akan menjagamu dijaga oleh Allah nah baik yang kedua sumber kebahagiaan adalah bersabar ketika diuji oleh Allah dengan albala almihan ujian ujian dihadapi dengan apa al-sober bersabar ma'asir al-muslimin wal-muslimat rahimani warahimakumullah hidup itu pasti diuji Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya kami menciptakan manusia itu berasal dari sperma yang bercampur sperma lagi-lagi bertemu dengan sperma wanita jadilah manusia untuk apa nabtali untuk kami uji jadi hidup untuk di diuji jadi kalau siap hidup berarti siap diuji ujiannya apa ya terserah Allah gak bisa milih dan gak usah milih terserah Allah ujiannya maka karena akan menghadapi ujian maka kami jadikan manusia itu bisa mendengar bisa melihat untuk siap menghadapi apa ujian ini pasti Allah subhanahu at'la juga menyatakan dalam surat al-baqarah 155 157 Allah mengatakan walana belu wannakum ini nilainya kosam ini sumpah pakai lam takit dan non taukit walah pendek walana belu wannakum benar-benar kami akan menguji kalian wahai manusia berarti pasti gak pasti ujian itu pasti pasti diuji walana belu wannakum bisa immin al-khauf dengan sesuatu dari rasa takut hilangnya rasa nyaman dan aman masalah kita hidup di satu kondisi yang aman nyaman secara umum saudara-saudara kita di mana misalkan Palestina ya gak ada habis cerita tentang saudara kita Palestina itu ya tiap hari siap untuk dibantai dibunuh di zulimi rumah mereka dihancurkan milik mereka dirampas Yahudi mereka jangan memancing masalah ya jangan memancing masalah Yahudi itu senengnya membunuh orang muslim terus punya alasan nyari siapa ini diwabisi satu kampung anak kecil perempuan dibantai semuanya alasannya apa nyari Hamas tahu Hamas Hamas itu itu loh yang kelompok jihad katanya begitu di Palestine ikhwanul muslimin ahlul bid'a korban ribuan kaum muslimin didoakan minimal saudaranya apalagi menghadapi Ramadan mereka kelaparan sampai berapa saat yang lalu kita dapat khabar lewat grup asatidah itu makanan yang mestinya untuk binatang mereka untuk rebutan kita disini makan sampai kekenyangan sisa-sisa buang saudaranya di Palestine tidak bisa makan insyaallah ya walah hawla walak wajah ila billah nah walana beluwanakum bisayim minal khauf dan sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut wal ju' lapar wanaksim minal amwal dan kekurangan harta di uji dengan kefakiran itu ujian ya wal anfusi kurangnya jiwa kematian orang-orang yang kita cintai meninggal ujian ya wassamarab dan kurangnya buah-buahan apa kata Allah wa basyiris sabirin beri kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar terhadap ujian-ujian tadi jadi pasti diuji dalam kehidupan kita ini siapa orang yang sabar itu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengikrarkan kami milih Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali ini menerima ujian Allah rida dengan takdir Allah maka Allah sanjung mereka ula'ika alaihim salawat mirrabbihim warahmah mereka yaitu orang-orang yang sabar tadi akan mendapatkan dari Tuhan mereka salawat sanjungan dari Allah disanjung dipuji dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya itu kalau salawat datangnya dari Allah warahmah dan kasih sayang masalah karena itu sebagian ulama saya dengar mukadrannya seh Abdullah al-Fawzan hafizullah ta'ala beliau menjelaskan Allah itu karena cintanya kepada hambanya dia kirim balak dia kirim rahmat kasih sayang bisurotil balak bentuknya balak jadi ditimpakannya kepada seorang balak itu bukan berarti Allah benci bukan adab sebagaimana kepada orang-orang kafir musrik bukan itu rahmat kasih sayang Allah yang Allah wujudkan bentuknya apa balak lah masa Allah menyayangi dengan balak begitu begitulah cara Allah menyayangi hambanya sehingga Rasulullah manusia terbaik paling afdalnya makhluk Allah Rasul kita yang mulia Muhammad SAW beliau mengatakan asadun nasibalaan al-ambiyah balak yang paling keras menimpa para nabi rahmat Allah jadi sayang itu kadang kalau konsepnya manusia sayang itu kalau cocok terus nah di uji makanya kalau berteman kenapa kadang-kadang tidak ditegakkan nasihat katanya sayang bukan begitu sayang itu sayang itu kalau keliru ya dimarahi dinasehati kok dia enggak rida marah meninggalkan kita enggak mau saya teman kamu berarti dia enggak bisa diajak berteman nah untuk apa kita katanya punya teman mencintai kita kita keliru dibiarkan apakah teman itu rida temannya berada dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala sepahit enggak pahit tegakkan nasihat itu cara berteman yang salah ketika Imam Ibn Al-Qayyim menyayangi anak itu bentuknya apa ikrohuhum bil adab syariyah paksa anak itu untuk menjalani adab adab syari itu baru sayang kepada anak lalu beliau menjelaskan kebanyakan manusia itu tertipu di dalam mengungkapkan kasih sayang terutama kaum ibu kata Ibn Al-Qayyim maknanya seperti itu jadi mereka menyayangi dengan alasan sayang anaknya dibiarkan dalam kelalaian anaknya dibiarkan terjatuh pada perkara perkara yang dibenci oleh Allah bukan sayang namanya sayang itu orang yang kita cintai enggak rida kalau terjatuh dalam kerugian kita akan ambil maka ditegakkan nasihat dan Rasulullah itu sangking sayangnya sama umatnya diingatkan dari bahaya sirik diingatkan dari bahaya bit'ah bahkan beliau kalau berkutbah memerah kedua matanya suaranya tinggi melengking seakan-akan beliau itu adalah komandan perang hati 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 diantara yang beliau beringatkan diantara diantara yang beliau beringatkan diantara 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 diingatkan seperti itu tegas dan kerasnya oleh Nabi umatnya berduyun-duyun melakukan bid'ah Masya Allah bagaimana kalau tidak diingatkan lu sudah ditegakkan nasihat saja orang itu tidak ambil nasihat tetap bersikukuh dengan hawa nafsunya bagaimana kalau tidak dinasihati dinasihati kok tersinggung itulah justru yang kita inginkan kan sudah sering kita ulang kalau menasihati tidak mau tersinggung orangnya dinasihati nasihatilah kayu tembok jelas ya Rasulullah itu menegakkan nasihat di kota Makkah tersinggung semua orang sampai Nabi diusir dari tanah yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini kampung halaman beliau ya nah jadi Allah berikan kepada orang yang sabar tiga perkara yang sangat agung pertama salawat dari Allah yang kedua rahmat dari Allah waulaikahumul muhtadun mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah kaitkan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang beriman kepada Allah Allah akan bimbing hatinya yahdi kata imam al-qamah rahimahullah ta'ala imam al-qamah menafsirkan ayat ini ayat ini tentang seorang yang Allah timpakan kepadanya musibah lalu dia ngerti bahwa musibah itu datangnya dari Allah maka dia hadapi dengan menyerah kepada Allah dan bersabar maka Allah bimbing hatinya insyaAllah jadi pasti diuji hidup itu jelas ya kalau diuji dihadapi dengan apa sabar khusnudhan kepada Allah berbaik sangka kepada Allah kita ini orang sering berbuat baik sama kita membantu menolong mengayomi menunjukkan bagi senyum pokoknya sudah lah sama kita ini sudah mentok yang bisa dia lakukan kebaikan dia lakukan mungkinkah kita masih suudhan sama orang seperti ini tidak mungkin hatta dia berbuat ini kita akan khusnudhan enggak saya kenal dia baik kok enggak mungkin dia seperti itu ini baru manusia bagaimana mungkin seorang hamba suudhan berburuk sangka kepada Allah sedang dia Allah yang memberikan semua yang ada pada dirinya masa ketika Allah ambil satu kemudian munculnya suudhan bahkan diambil itu pun ni'mat masih beli sepeda motor bagus baru dibawa ngaji hilang sedih sedih boleh sedih kalau tertawa malah bermasalah sedih tapi jangan suudhan sama Allah terus sampai rumah ngomong sama Allah Ya Allah aku ini tahajud juga dikit-dikit sudah tahajud sholat ya perasaan sholat taklim kayaknya saya yang paling aktif kok sepeda motor saya yang hilang Ya Allah 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 itu tidak boleh ditanya kenapa hikmah Allah itu sangat dalam sehingga semua yang Allah kerjakan tidak perlu ditanya pasti bagus pasti ada hikmahnya bahkan kita khusnudhan kepada Allah oh benda ini sepeda motor ini kalau Allah tunda satu menit saja ada pada diri saya bisa merusak sesuatu yang sangat karena kasih sayang Allah Allah hilangkan dari saya Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih masalah untuk hidup saya nah itu khusnudhan begitu sehingga tidak ada suudhan sama kali sama Allah kalau sedih manusia sedih rasul saja sedih kok tapi tidak boleh berburuk sangka kepada Allah maka tidak ada akhlak yang lebih buruk seorang hamba kepada robnya melebihi suudhan kepada Allah berburuk sangka dan ini kalau kita pahami dari kalimat Alimam binul Qayyum R.A. Masya Allah beliau katakan yang maknanya hampir tidak ada orang yang selamat dari sifat suudhan ketika kita dapat musibah kita lihat orang lain tidak dapat dia dapat nekmat kita mikir Ya Allah saya Ustadz kok malah dia yang nah ini suudhan ini seakan mengatakan apa ketentuan Allah yang Allah berikan kepada dirinya dan kepada orang lain itu tidak tepat enggak pasti mestinya kesini kan gitu jadi hampir jarang yang bisa selamat dari suudhan nanti yang belajar kitab tawheed di bagian akhir-akhir pahami kalimat talimat Al-Qayyum di sini luar biasa coba kita cek diri kita kalau kita suudhan sama Allah berarti belum sabar sabar itu identiknya dengan khusnuddan kepada Allah ya nah jadi pasti diuji Rasulullah Sallallahu menyatakan dalam hadisnya dari Musab Ibn Sa'din An'abihi yaitu Sa'd radiyallahu an'kala kultu aku bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ayyun Nasi Asad Dubalaan Wahai Rasulullah siapakah dari kalangan manusia ini yang paling berat cobaannya cobaan hidupnya Nabi Sallallahu menjawab Al-Ambiya para Nabi Masalah Ibrahim cobaan dalam dakwah harus dibakar di uji di uji tidak punya keturunan Rasulullah disakiti di kota Makkah lebih sakit lagi di ta'if disakiti dengan kata-kata diperlakukan seperti orang gila diusir dengan dikeluarkan anak-anak dan para buddha Sallallahu Alayhi Wasallam keras berat berat disayembarakan ditangkap hidup atau mati padahal beliau beliau tidak pernah mengganggu manusia tidak pernah merepotkan manusia justru beliau yang menolong beliau yang memberikan solusi beliau yang membantu akhlaknya sudah akhlaknya manusia semua sempurna pada Rasulullah Sallallahu masih diperlakukan seperti itu berat Al-Ambia Summal Amsal kemudian orang-orang yang semisal mereka dalam keimanan ini iman loh urusannya ya dalam keimanan Fal-Amsal terus maka Nabi Sallallahu menjelaskan maksud itu Fa-yubtalar rojulu ala hasabidinihi seorang itu Allah timpakan balak sesuai dengan keadaan agamanya Allah timpakan balak sesuai dengan keadaan agamanya Fa-ingkana dinuhu sulban istadda balauhu kalau agama seseorang itu kuat kokoh maka semakin deras ujiannya cobaannya balaknya makanya tadi yang paling deras ujiannya siapa para Nabi jadi ini sesuai dengan kualitas keimanannya wa-ingkana fidinihi rikah kalau agamanya tipis tidak kokoh seperti yang pertama tadi ibaratnya ubtulia ala hasabidinihi dia diberi balak sesuai dengan keadaan agamanya Masya Allah Fama yabrokhul balau bil abdi bala itu tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba berarti terus ada pagi gembira duha sudah sedih siang dapat jalan keluar sore ada lagi masalah begitulah hidup masalah pagi pulang dagang pegang uang habis duhur untuk bayar hutang cuma pegang lewat sudah sedih ya benda begitulah kehidupan itu ya nah jadi balak tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba hatta yatrukahu yamsi alal ardi sampai kapan ditinggalkan oleh balak sampai ditinggalkan oleh balak dia berjalan di muka bumi ini ma'alaihi khoti atun tidak lagi membawa dosa jadi balak itu Allah timpakan ternyata diantara faidah besarnya adalah untuk mencuci dosa kotoran dosa ini di dunia hadis keluar kondolimah matrimi balak di dunia ini selesai kalau sudah mati selama masih hidup manusia itu berbuat salah kalau punya salah Allah sertakan apa balak sesuai dengan keadaannya dosa kita bahkan bukan hanya membersihkan dosa mengangkat derajat bahkan Rasulullah menghabarkan Allah itu siapkan untuk seorang hamba satu kedudukan yang tinggi di surga sana yang tidak bisa diraih oleh hamba ini dengan amal kebahagiaannya tidak bisa untuk sampai ke situ Allah timpakan balak kemudian Allah taufikkan Allah beri taufik dia untuk bersabar masalah kasih sayang Allah ditimpakan balak terus dibimbing bisa sabar demi meraih kedudukan yang tinggi yang Allah siapkan di akhirat itu yang kedua kalau dua ini tidak bisa berarti tidak bisa dicuci di dunia nyucinya di mana di sana di akhirat dan ini lebih berat lebih berat di barzah sampai nanti di akhirat masuk neraka ahli taugid mungkin tidak masuk neraka mungkin ulama kita mengatakan paling banyak yang memasukkan ahli ahli taugid ke dalam neraka itu adalah kedoliman sesama manusia di ahli taugid masalah taugidnya bagus ibadah hanya kepada Allah tapi perilaku dolim kepada sesama jalan ini yang paling banyak memasukkan ahli taugid ke dalam neraka syirik tidak barangkali tidak berbuat bidah lihat hadis tentang nabi s.w.t menanya siapakah orang yang bangkrut itu ahli taugid itu gambarannya orang amalnya sampai akhirat orang yang datang ke akhirat bawa sholat kan gitu bawa puasa amal-amal yang lain berarti diterima tidak ini diterima sampai akhirat kok amalnya cuma masalahnya untuk tukar kezoliman bangkrutnya dia disitu maka barang siapa yang berjalan menuju barzah bisa meletakkan dari punggungnya kezoliman kepada manusia fa'al kerjakan sekarang yang masih ngambil harta orang belum dikembalikan kembalikan yang melukai hak saudaranya halalkan kemarin stigfar dan taubat begitu jadi taubat yang sesungguhnya selesaikan urusan kita dengan manusia yang ada kecenderungan mengambil ini tidak halal ini hak orang lain tidak halal saya konsumsi hentikan ya Masya Allah jelas ya itu ini balak dalam hidup di dunia kapan berakhir mati nah harapkan kalau di dunia ini ada balak jangan minta datangnya balak jangan kita malah mohon kepada Allah berlindung dari ditimpa balak tapi ketika Allah takdirkan ada balak hadapi dengan sabar harapannya itu membebaskan kita dari tuntutan dosa nanti di yaumul kiamah kok usaha sulit sabar jangan berkeluh kesah nah apa itu sabar sabar ada tiga rukunnya sabar ada tiga rukun yang pertama habsul kolbi anittasakhuti menahan hati dari marah terhadap takdir Allah menahan hati dari jengkel dan marah itu rukun sabar yang pertama as-sober sober itu artinya al-habs menahan apa yang ditahan habsul kolbi anittasakhuti menahan hati dari marah marah terhadap apa terhadap ketentuan Allah disini jangan jengkel jangan marah sama takdir Allah itu ya coba dari satu ini kita selamat apa belum kalau belum ayo kita perjuangkan sober itu berat makanya Allah istimewakan Allah beri ma'iyah khusus ini kebersamaan Allah yang Allah jaga Allah tolong Allah bimbing orang yang sabar kan begitu Allah itu bersama ma'iyah Allah bersama orang yang sabar itu ma'iyah khusus keberjamaan yang khusus menolong menjaga ya menyayangi begitu itu satu tahan hati dari jengkel dan marah masya Allah ini berat yang kedua habsul lisan anitashakki menahan lisan dari berkeluh kesah ini pun kita masya Allah harus belajar dari nol menahan lisan dari berkeluh kesah misalkan gitu pahit ungkapan itu misalkan gitu apalagi sampai mencaci masya Allah karena itu Limamu Ahmad dalam mempraktekan sabar ini ketika beliau sakit sakit sangat sakit bahkan ketika beliau mempertahankan akidah yang lurus disiksa dengan siksaan yang luar biasa enggak keluar dari lisannya kecuali zikrullah aduh itu aja enggak mau beliau khawatir nanti dihisap dihadapan Allah masya Allah lah kita ini kalau dibukukan kalimat keluh kisah kita ini berjilid-jilid melebihi lisan ul-arab berapa tadi 20 jilid ya Allah itu sudah keluh kesah lah masya Allah sakit di rumah tetangganya dengar semua waduh gitu ya semuanya masya Allah Imam Muhammad tidak mau itu menjauh itu khawatir dihisap nanti ditanya oleh Allah khawatir itu menjadi apa ungkapan ketidakterimaan dia terhadap takdir Allah keluh kesah maka ketika ditawarkan siapa yang sanggup sabar jangan buru-buru jawab ini berat urusannya ya sabar itu pahit sot sot bakrok itu sama dengan pahit murun kalau tidak pahit tidak pakai huruf sot bak rok tidak pakai itu sobrun yang ketiga yang ketiga rukun sabar menahan menahan anggota badan ini dari menampakkan rasa jengkel jengkel dalam hati diungkapkan dengan anggota badan seperti apa menampar-nampar pipi kalau dalam hadis latomal hudud kayak orang-orang siah itu bersedih menangisi kematian hussein katanya padahal mereka sendiri yang bunuh hussein ini tangisan-tangisan munafikin tampar-tampar pipinya kepalanya sampai berdarah itu agama siah nah kata nabi yang menampar-nampar pipi merobek-robek baju menjambak-jambak rambut teriak dengan teriakan jahiliyah mengangkat tangan wah tidak terima ungkapan tidak terima dengan takdir Allah kadang wah saking jengkelnya tidak terima dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala lisanya mengatakan kenapa begini begitu ya apa kira-kira dengan seperti itu bala hilang tidak justru semakin terasa nah itu rukun sabar satu menahan hati dari marah dua menahan nisan dari berkeluh kesah tiga menahan anggota badan digunakan untuk mengungkapkan kejengkelan hati tidak boleh hati-hati loh ya remas-remas rambut ini Allah gak suka itu ya ada yang gulung-gulung suaminya meninggal waduh mas kalau sampai mati siapa yang kasih makan kami apa hidup kira-kira ya Allah yang kasih makan masya Allah hati-hati gitu ya ungkapan tanpa terasa kayaknya sudah biasa membudaya padahal itu ungkapan kejengkelan Allah benci maka ungkapan yang lain tentang rukun yang ketiga ini hapsul jawarihi anil ma'asiyah karena niyahah dan wujud dari niyahah kalau itu kaitannya dengan kematian dilaknat oleh Allah dan Rasulnya menahan diri dari ma'asiyah nangis boleh gak boleh sedih nangis boleh justru kalau timpa musibah kok masa malah tertawa aneh kalau orang Toriko Sufiah kan begitu ridho itu kalau dapat musibah ya tertawa bukan ridho itu gak penuh dia kalau dapat musibah kok malah tertawa ini bermasalah ini Rasulullah itu kena musibah nangis gak nangis Rasulullah itu nangis berlindang air mata sampai didatangi sahabat ya Rasulullah engkau melarang menangis tapi kok engkau nangis kata Nabi kedua mata mengalirkan air mata tapi kita tidak mengucapkan ucapan yang membuat Allah marah kita tidak mengucapkan ucapan-ucapan jahiliah jadi boleh nangis wajar justru kalau orang barangkali kehilangan orang yang dicintai meninggal dunia sedih berlinang air mata tanda di dalam hati ini ada rahmah ada kasih sayang lah kalau malah tertawa aneh ini tapi jangan teriak-teriak jelas kadang kita nangis tidak keluar air mata suara nyatok yang keluar nah ini suara-suara jahiliah tadi jelas ya Rasulullah itu kalau nangis tidak pernah keluar suara ya hanya ini gerakan di dada gitu loh apa kalau istilah jawa misek-misek gitu aja loh ya tidak mengeluarkan suara seperti anak-anak itu tunda Rasulullah tidak pernah nangis seperti itu beliau hanya keluar air mata begitu tertawa tapi tidak pernah tertawa tertawa yang keluar sampai tidak pernah Rasulullah itu sangking ta'jubnya itu pun satu dua kali sangking ta'jubnya itu sampai nampak gigi serinya tertawa itu nampak gigi serinya lagi tanda amandel yang kelihatan itu ujian kehidupan namanya ujian kehidupan bagi orang mu'min ahli tawhid berakhir dengan kehidupan dia di dunia ini begitu mati selesai sakit misalkan 10 tahun 20 tahun mati selesai tidak selesai selesai ada sahabat yang diuji sakit 20 tahun lumpuh Masya Allah tidak bisa gerak dari tempat tidurnya ini sudah ditaruh di situ dirawat sama keluarganya tapi bahagia sampai saudara-saudaranya teman-temannya yang menjenguknya itu Masya Allah kita tidak tega melihat keadaanmu kenapa kalian ini saya mencintai apa yang Allah cintai saya mendengar kabar gembira dari para malaikat tentang orang-orang yang bersabar Masya Allah saat Ibn Abi Waqqas ini sahabat yang doanya mustajab dimana ada beliau manusia berkerumun minta apa minta didoakan karena doanya mustajab maka ketika datang berkerumun manusia ini ada seorang mengatakan wahai saat kenapa kau tidak doakan pada dirimu karena buta beliau itu kenapa kau tidak berdoa untuk dirimu agar Allah mengembalikan penglihatanmu kata beliau yang maknanya aku lebih mencintai apa yang Allah cintai untuk diriku Masya Allah begitulah salam dan ini tidak bisa dimilih kecuali orang-orang yang sabar seperti tadi mereka bersabar belajar bersabar ujian yang kedua dalam hidup kita di dunia itu ujian kejujuran ingkiat kita tunduk patuhnya kita kepada Allah diuji itu ya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya perhatikan penafsiran ini dari Imam Fudel Ibn Iyad beliau mengatakan ahsanu amala ay aswabuhu wa akhlasuhu yaitu yang paling benar yang paling ikhlas innal amala idha kana khalisan walam yakun sawaban lam yukbal sesungguhnya amal meskipun ikhlas tapi kalau tidak benar tidak diterima wa in kana sawaban walam yakun khalisan lam yukbal kalau amal ini sudah benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima hatta yakuna khalisan sawaban sampai terkumpul pada amal tadi dua hal ikhlas dan benar innal amala kana khalisan beliau mengatakan wal khalisu idha kana lillah amal itu dikatakan ikhlas kalau semata-mata karena Allah wa sawabu idha kana ala sunnah dikatakan benar kalau di atas sunnah jadi hidup kita diuji ketundukan kita kepada Allah mau dalam beribadah kita sudah mau menerima Islam sudah mau menyembah Allah sudah mau beribadah kepada Allah tapi mau tidak kita menundukkan hawa nafsu kita untuk ikhlas dan mengikuti sunnah atau kita menyembah Allah dengan selera hawa nafsu kita ternyata lulus gak semua orang tidak lulus ujian ini ada orang yang menyembah Allah dia membatasi dengan ikhlas dan mengikuti sunnah ada orang semangat menyembah Allah tapi tidak mau mengikuti sunnah ibadahnya dibangun di atas hawa nafsu bid'ah bid'ah dan bid'ah begitu diingatkan marah jadi tidak lulus dalam ketundukan dia kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini ujian hidup juga tapi ujian dinia ujian dalam agama ketundukan kita ingkiat kita kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam insyaallah demikian yang terakhir sumber kebahagiaan yang ketiga kalau terjatuh dalam dosa istighfar minta ampun yang pertama ketika menghadapi nikmat bersyukur rukunya sudah ketika diuji ditimpakan bala bersabar tadi sudah dijelaskan apa itu sabar ketika terjatuh dalam dosa dan itu pasti dihadapi dengan apa istighfar kemarin sudah dijelaskan apa itu istighfar apa syarat taubat sudah siapa yang betul-betul melaksanakan tiga perkara ini maka Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan sekali lagi difahami bahagia kehidupan seorang mu'min ahli tawhid bukan berarti dia tidak sedih dalam kehidupan dunia tidak ditimpa kesulitan hidup tidak kembali kepada hadis rasulullah tadi tapi hakikat kebahagiaan adalah harapan indah yang Allah berikan di dalam hati seorang yang beriman sehingga ini yang membedakan kehidupan dia dari kehidupan yang lainnya kalau sedih senang makan sama-sama makan itu bersekutu semua makhluk kita makan kambing kita makan enggak makan kelinci makan orang kafir makan bukan itu pembedanya jelas ya nah tapi keimanan ya kedekatan kita kepada Allah ketika Allah beri taufik antum bisa beribadah dengan nikmat dan lezat ini bahagia kebahagiaan disitu ya jadi dilihat ketika menulis maknanya ini cari hatimu di tiga tempat cari hatimu di tiga tempat pertama di majlisul ilmi halakoh zikir majlisul ilm yang kedua ketika kiraatul quran membaca al quran yang ketiga indah khulwah ma'allah ketika kamu bersepi bersama Allah salat kalau kamu tidak jumpai hatimu di tiga tempat ini maka menangislah karena hakikatnya kamu gak punya lagi hati dan mintalah hati kepada Allah paham maksudnya cari hatimu di tiga tempat di majlisul ilm ada gak hati kita seneng gak di majlisul ilm apa hanya titip-titip rekaman atau pokoknya gak seneng lah di majlis gak kita temui hati kita disitu jadi kalau di majlis itu gelisah gelisah nanti jangan-jangan ceramahnya nyinggung saya gelisah gak ditemui hatinya gak nyaman gak tenteran apa ada begini oh ada loh orang itu sebulan gak pernah bermajlis betah loh setahun gak ada penasihat betah loh Masya Allah luar biasa ini hebatnya luar biasa orang itu gak tahu minum pel apa kok bisa kuat gak ada penasihat itu hati kita itu sama dengan jasad jasad butuh makan hati juga butuh makan itu majlis sulah ilm ketika baca Quran hadir gak hati kita ketika baca Quran nikmat gak lezat gak bermesra dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga ketika al-khal wahma Allah bersepi dengan Allah wah ini karena itu ulama kita ada yang menerangkan Allah itu memiliki hamba-hamba kalau datang siang merindukan malam apa pengen tidur bukan karena di malam itu ada waktu istimewa untuk bersepi dengan Allah berdua dengan Allah itu yang dirindukan jauh lambung mereka dari tempat tidur apa yang dikerjakan beribadah kepada rob mereka dengan rasa takut dan penuh harap bersama itu apa yang dikerjakan dia juga berinfak Masya Allah kalau di tiga tempat ini gak kalian jumpai hati kalian tangisi karena hakikatnya sudah gak punya hati terus minta sama Allah hati yang lain jangan hati yang kayak gitu keras lalai membeku kata beliau juga kalau hati sudah keras maka kelembutan itu akan hilang air mata juga kering apa indahnya hidup tidak bisa menangis kepada Allah gak ada itu tandanya hatinya keras kering sehingga air mata mengering lalai jangan kamu jadi orang-orang yang lalai jadi istighfar ketika berbuat dosa tiga hal kita wujudkan kita upayakan terutama Ramadan jadikan ini madrasah sekolah kita di Ramadan untuk menjadi orang yang bahagia orang yang bertakwa kita wujudkan belajar bersyukur yang benar seperti apa bersabar yang benar seperti apa istighfar dan taubat yang benar seperti apa udah gak usah pedulikan yang lain dulu openi diri kita masing-masing selamatkan diri kita masing-masing tebus diri kita masing-masing dari adab Allah merdekakan diri kita dari penjajah hanawa nafsu kemudian jadilah hamba Allah saja hakikat perbudakan pensahayaan penghambaan adalah perbudakan hati ketika hati kita hanya budaknya Allah hanya sahayanya Allah hanya menjadi hambanya Allah maka itulah kedudukan yang paling tinggi dan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya disitulah kebahagiaan yang hakiki tapi ketika hati kita menjadi budak dan sahaya selain Allah maka kebahagiaan semakin jauh dari hati yang seperti ini ya nah demikian barakallahu yang tidak berkenan menyelisihi adab-adab syari dan juga uruf yang baik pada antum sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati